Pada triwulan pertama 2024 Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berhasil mengumpulkan Rp219 juta PAD retribusi pasar hewan. Dinas Pertanakan berkomitmen akan terus meningkatkan capaian retribusi pasar hewan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan keterangan Kepala Pasar Hewan Mas Bagi lalu Muhammad Zain Nuddin, dari Rp4 miliar target PAD retribusi pasar hewan yang dibebankan oleh daerah pada triwulan pertama 2024, pihaknya telah mengumpulkan Rp219 juta. Hasil ini dikatakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Selama 3 bulan terakhir ini, pemasukan yang paling banyak diperoleh pada hari menjelang Lebaran Idul Fitri. Karena pada waktu tersebut banyak permintaan sapi, sehingga transaksi di pasar hewan juga mengalami peningkatan. Di hari-hari biasa, pasar hewan hanya mampu mengumpulkan Rp5-6 juta. Akan tetapi di minggu mendekati hari raya, capaian retribusi yang didapatkan tembus di angka Rp10.340.000. Jika melihat kondisi saat ini serta pengalaman sebelumnya, target tahun ini dinilai tidak akan mudah untuk dicapai karena kurangnya potensi sumber retribusi, serta belum maksimalnya sarana-prasarana yang ada di pasar hewan. Meski demikian, pihaknya memastikan tetap berupaya untuk memaksimalkan pendapatan retribusi di pasar hewan masbagi. Sesuai aturan penetapan retribusi pasar hewan saat ini, sudah menggunakan aturan baru, di mana penarikan hanya dibebankan pada sapi dan kambing dengan tarif Rp10.000 dan Rp5.000. Untuk bulan puasa kemarin, kita di minggu pertama, kedua, dan ketiga agak turun hasil retribusi yang kita peroleh dari pasar. Karena disebabkan oleh menjelang puasa, kebutuhan di masyarakat, dan memang kebiasaan untuk bulan puasa itu memang seperti itu. Tetapi di minggu terakhir, kemarin kita bisa meningkat jauh perolehan retribusi sampai Rp7.000.000an. Kita peroleh dari minggu pertama Rp3.000.000, minggu kedua, Rp4.000.000, dan seterusnya. Akhirnya, minggu terakhir, karena kebutuhan untuk pemotongan, untuk kebutuhan masyarakat pada saat bulan menjelang Hari Raya Dulbitri itu tinggi, akhirnya kita bisa peroleh secukup signifikan. Waktu operasional pasar dikatakan tetap sama, yaitu tiga kali dalam seminggu. Dengan pengunjung tidak hanya dari dalam daerah, akan tetapi juga dari luar daerah. Sehingga terkadang kendala yang dihadapi adalah memberikan pemahaman aturan kepada pedagang yang ada di luar daerah untuk mentaati aturan retribusi yang telah ditetapkan.